Maraknya makanan dan minuman kadaluarsa yang beredar di sejumlah minimarket di Kabupaten Merangin terungkap dalam razia gabungan kepolisian bersama dinas kooperasi dan perdagangan yang turun ke sejumlah minimarket. Seperti di minimarket Rina yang terletak di jalan lintas Sumatera, petugas menemukan makanan jenis nugget yang telah kadaluarsa namun masih dijual. Meski telah terbukti menjual makanan kadaluarsa, namun petugas razia tidak memberikan efek jerah kepada pemilik toko. Petugas hanya memberikan peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Dari catatan Jambi TV agenda razia telah sering dilakukan, namun sayangnya hampir terulang di toko yang sama. Pejualan makanan kadaluarsa tetap dilakukan pemilik toko. Bahkan belum efektifnya razia yang dilakukan turut diakui di Nasko Perindak. Pihaknya telah melayangkan surat peringatan kepada pemilik minimarket yang ada di kota Bangko agar tidak menjual barang kadaluarsa. Namun ternyata pemilik toko tetap saja tidak mengindahkan peringatan yang diberikan petugas.